Abubakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling gemar berzakat dan bersedekah. Ia sering memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan umat. Waktu menjelang Perang Tabuk, Rasulullah SAW menghimbau para sahabat untuk mengumpulkan bantuan. Abubakar As-Siddiq lalu mengumpulkan seluruh harta benda yang ada di rumahnya. Semuanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Lalu dikatakan kepada Abubakar, Wahai Abubakar, apa yang engkau tinggalkan di rumahmu? Abubakar As-Siddiq menjawab, Allah SWT dan Rasulnya ada di rumah. Sebelum wafat, Abubakar As-Siddiq berwasiat kepada putrinya, Aisyah. Kembalikanlah barang-barang keperluanku yang telah diterima dari Baitul Mal kepada halifah penggantiku. Sebenarnya, aku tidak mau menerima gaji dari Baitul Mal, Tetapi karena Umar memaksa aku supaya berhenti berdagang dan berkonsentrasi mengurus kehalifahan. Abubakar As-Siddiq juga meminta agar kebun yang dimilikinya diserahkan kepada halifah penggantinya. Itu sebagai pengganti uang yang telah aku terima dari Baitul Mal. Setelah ayahnya wafat, Aisyah menyuruh orang untuk menyampaikan wasiat ayahnya kepada Umar bin Hatab. Umar pun berkata, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati ayahmu. Inilah Abubakar As-Siddiq sahabat Nabi SAW yang tidak pernah tanggung-tanggung dalam beramal. Dalam bersedakah, ia serahkan semua harta bendanya untuk agama Allah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut dan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton